Profil Luffy Febria Nugraha, pevoli yang baru saja meraih pemain terbaik alias MVP di ajang Kapol Rikap 2023. Ya, Luffy baru saja membawa tim voli putra Kalimantan Barat menjuarai Kapol Rikap 2023. Luffy menjadi salah satu pemain yang berkontribusi saat Kalimantan Barat mengalahkan Jawa Timur dengan skor 3-1, 25, 17, 25, 18, 21, 25, 27, 25, Sabtu, 3 September 2023. Luffy adalah pevoli asal Garut, Jawa Barat, yang lahir pada 14 Februari 2004. Tercatat, Luffy mencatatkan debutnya di Proliga 2022 saat usianya masih 17 tahun dengan membela tim Jakarta Pertamina Pertamax. Namun, namanya belum terlalu bersinar kala itu, Luffy masih kalah dengan nama beken seperti Farhan Halim. Opposite berpostur 188 cm tersebut kembali di kontrak Jakarta Pertamina Pertamax saat Proliga 2023. Sejak saat itulah, namanya mulai naik, Luffy bahkan digadang-gadang bisa menjadi penerus bagi Rivan Nurmulki. Mentas di Proliga 2023, Luffy berhasil membawa Jakarta Pertamina Pertamax finish di posisi runner-up. Penampilan apiknya di Proliga 2023 membuat Luffy dilirik Jiangjie selaku pelatih tim Nas Voliputra Indonesia. Luffy pun dipanggil ke pelatnas tim Nas Voliputra untuk persiapan AVC Challenge Cup 2023. Sayangnya ia tak mampu menembus squad utama dan belum bisa debut bersama tim Merah Putih. Dirangkum dari media sosial JP, Luffy memiliki dua pevoli idola berlabel Bintang Dunia. Pertama, Luffy mengidolakan sosok pemain voli asal Rusia Egor Kliuka. Wajar saja jika sosok Egor Kliuka menjadi idola Luffy. Tercatat, Egor telah mendapatkan banyak penghargaan individu mulai dari Best Outside Hitter Olimpiade 2021, MVP World Championship U23 2015 hingga Best Server VNL 2019. Selain sosok Egor Kliuka, Luffy juga mengidolakan pemain asal Jepang, Yuji Nishida. Yuji Nishida merupakan seorang hitter yang memperkuat tim Nas Voliputra Jepang di kejuaraan vol label Nations League 2023 VNL.